Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat semua Selamat datang lagi di Aksan channel Di channel ini kita akan belajar bersama-sama bersama dengan Pak Aksan pastinya Oke anak-anak hebat semua Di video kali ini kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 2 kerjasama mencapai tujuan Pembelajaran 1 kelas 6 Sebelum lanjut Seperti biasa Mari kita berdoa terlebih dahulu Sambil kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa Kemerdekaan yang kita peroleh harus selalu kita syukuri Berkat kemerdekaan ini Negara kita dapat melakukan kegiatan pembangunan dengan baik Pembangunan yang berjalan dengan lancar Akan meningkatkan kualitas kehidupan warga negaranya Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa Atas nimat kemerdekaan yang telah diberikan ini Anak-anak yang hebat Tahu gak sih? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala penindasan serta penjajahan Namun kenyataannya tidak Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tahu kenapa? Mari kita bahas bersama-sama di video kali ini Simak sampai akhir ya Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dari gangguan bangsa asing yang datang Seperti dari pemerintahan Belanda Pasukan Belanda kembali datang ke tena air Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 Terlalu terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah Antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris Yang salah satunya adalah pertempuran Surabaya Pada tanggal 25 Oktober 1945 Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris Dalam pertempuran ini Pasukan Inggris dapat dipukul mundur Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi Pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan Dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan Namun seluruh rakyat dan para pejuang kemerdekaan Indonesia Menolak dengan tegas tentang ultimatum yang telah Mayor Jenderal keluarkan Karena ultimatum yang dikeluarkan tersebut dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap badan perjuangan yang telah dibentuk dengan alasan pada waktu itu bahwa Republik Indonesia telah berdiri Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran dahsyat yang terjadi di Surabaya Pertempuran hebat antara para pejuang Indonesia melawan tentara Inggris Pertempuran hebat antara para pejuang Indonesia melawan tentara Inggris telah membangkitkan keseluruhan rakyat Indonesia Untuk mengusir para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dirai Ribuan korban yang meninggal dari kalangan pejuang sekitar 6.000 sampai 16.000 Dan rakyat sipil yang mengusir di Surabaya sekitar 200.000 orang Karena banyak sekali para pejuang rakyat sipil yang menjadi korban pada pertempuran yang terjadi Pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya ini Republik Indonesia mengenang hari bersejarah tersebut sebagai hari pahlawan Baik anak-anak Dari teks yang kita baca bersama tadi Kita bisa mendapatkan informasi tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Nah, untuk memudahkan kalian dalam belajar Kalian bisa membuat peta konsep atau peta pikiran Dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tersedia di dalam teks Sehingga anak-anak akan mendapatkan peta pikiran seperti ini Selanjutnya, kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat Menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri Eits, pastikan kalimat yang kalian tulis merupakan kalimat efektif ya Sudah tahu kan apa itu kalimat efektif? Yaps, betul sekali Kalimat efektif adalah kalimat yang mengadu gagasan pembicara atau penulis Yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK Atau subjek, predikat, objek, dan keterangan Ada pun ciri-ciri kalimat efektif Antara lain Memiliki unsur penting atau pokok Minimal unsur subjek dan predikat Menggunakan struktur bahasa yang tepat Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan Tahu gak sih? Bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dilakukan dengan berbagai strategi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting Dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Nah, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri atau beradaptasi Pernahkah kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian? Pasti pernah dong Apa yang kalian temukan? Pasti kalian akan menemukan bentuk dan ciri-ciri hewan yang bermacam-macam Bisa jadi kakinya, badannya, bentuk tubuhnya, gulunya, matanya, dan lain sebagainya Yang semuanya itu diciptakan agar hewan bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing Masih ingat kan? Apa sih adaptasi itu? Ya, adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku atau fisik dari hewan Yang membantunya untuk bertahan hidup di lingkungannya Karakteristik ini dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu anggota tubuh, badan, dan juga perilaku Beberapa atau semua tipe adaptasi memainkan peran yang sangat penting dalam keberlasungan hidup suatu hewan Lebih jelasnya, mari kita baca bersama-sama teks tentang bebek berikut Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya Bebek hidup di darat Namun untuk cari makan, bebek biasanya berada di air Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya Bebek mencari makan di air Seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal Bulu bebek dilapisi dengan minyak sehingga tidak basah jika terkena air Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat Bebek biasanya mengibas-kibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya Yaitu selaput pada kakinya Selaput tersebut digunakan untuk berenang Baik anak-anak, bebek adalah salah satu contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya yaitu di air Dan banyak sekali ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan hewan Dengan karakteristik dan bentuknya masing-masing yang sesuai dengan tempat hidup dan habitatnya masing-masing Sekarang tugas kalian, silakan amati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian Temukan tiga di antaranya dan catat ciri-cirinya seperti apa Bagaimana mereka bertahan hidup dan mempertahankan dirinya sesuai dengan hakikatnya Catat di kolom komentar Oke anak-anak, demikian pelajaran hari ini Kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 Yang ditentang bagaimana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya Dan tentang hewan yang mempertahankan dirinya dengan cara adaptasi Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diserabat difahami oleh anak-anak semuanya Apabila ada kesalahan, Pak Aksan mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton